Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Alhamdulillah Bang Iwan hadir lagi nih di layar Youtube Setelah sekian lama gak muncul-muncul ya Namun kali ini mau testimoni aja nih teman-teman Mengingat setiap golok-golok Bang Iwan yang baru selesai produksi Bahkan yang masih dalam proses Sudah diapresiasi oleh teman-teman semuanya di booking ya Terima kasih banyak Dan juga Bang Iwan kali ini Mau coba mentestimoni golok-golok pesanan dari pelanggan tercinta semuanya ya Nah pada video kali ini ada pesanan dari Bapak Muhzaki atau Al-Ustadz Muhzaki di Brunei Darussalam Dan juga Al-Ustadz atau beliau sering dipanggil dengan sebutan Imam Endi ya Di Brunei Darussalam Namun nanti golok-golok ini dan juga pisau-pisau ini ya dikirimnya kebetulan ke rekan beliau yang ada di Sarawak, Malaysia Seperti apa sih pesanan beliau? Langsung aja yuk kita cek hidot Nah disini nih teman-teman Nah ini sarung-sarungnya ya teman-teman ya Nah ini ada golok dari berbahan bila SLD Hitachi Tahan karat ya teman-teman Kemudian disini ada pisau Tanto Murah meriah nih teman-teman nih Lalu disini ada pisau sisitnya ya Disini Bang Iwan mau singkat aja untuk mempersingkat waktu Mau langsung uji ketajaman tentunya ya teman-teman Mudah-mudahan dengan uji ketajaman ini Ini bisa mewakili sejauh mana ketajaman yang dimiliki oleh golok dan juga pisau-pisau ini Oh iya buat teman-teman semuanya Untuk yang berminat dengan pisau semacam ini Ataupun golok semacam ini Ini kebetulan Bang Iwan masih ada 3 pisis lagi nih teman-teman Sebentar Bang Iwan tunjukkan Nah seperti ini ya teman-teman ya Yang masih ready nih SLD Hitachi ya Ini sudah bonus stropping dan juga sarung batik Namun di bulan yang luar biasa sekali ini Yang penuh berkah ya tentunya Bagi Bang Iwan Ini sebagai apresiasi dari Bang Iwan Yang biasanya Bang Iwan jual 1,2 juta Pada saat ini ini ada 3 pisis teman-teman ini Ya ada 3 pisis lagi Ini di harga sekitar 900 ribu rupiah Dan sudah bonus stropping dan juga sarung batik tentunya teman-teman ya Ini ada yang model betawian seperti ini ya Ini mohon maaf pakai tangan kiri teman-teman Nah seperti ini Ini model bilah betawian Kemudian ini yang Handlenya bowie ya atau sopak lodong Dengan bilah ini bilah lurus model betawian ya Jadi untuk gaya tarik ataupun gaya dorong Insya Allah top makotok teman-teman Coba kita lihat ya seperti apa Nah dia modelnya seperti ini teman-teman ya Satin ya Satin Namun jika teman-teman request minta dipoles Nanti hasilnya seperti ini nih Seperti pesanan pelanggan tercinta Bang Iwan ya Seperti ini ya Glowing-glowing ya Insya Allah nanti dipoles teman-teman Yang ini sudah dipesan Baik Jangan kehabisan ya Barangnya cuma tiga Ini yang model betawian juga nih Tuh Model satin ya teman-teman ya Oke Yuk untuk mempersingkat waktu Langsung aja nih Bang Iwan mencoba uji ketajaman Dari keempat bilah ini Yang satu ini golok SLD Hitachi ya Baja tahan karat Atau kelas baja modern Dia setara dengan baja baller K110 Kemudian ICD2 Lalu kemudian ada SKD11 Dan lainnya ya Nah ini masih satu family ini Cuma beda pabrik aja teman-teman Kalau baller K110 dari Jerman Ini made in Jepang ya Dari pabrikan Hitachi Jepang ya teman-teman Langsung aja yuk kita cek kidot Oh iya dan ini juga Ini model Tanto ya Dari baja pikir teman-teman Pisau untuk Sreset berebetan ya Lalu disini ada dari baja perlawas nih Yang ini teman-teman nih Nah ini sudah glowing-glowing juga teman-teman Baik Langsung aja nih Kita cek kidot Ketajamannya ya Sejauh mana Apakah sudah layak dikirim kepada Al-Ustadz Mohzaki Dan juga kepada Al-Ustadz Imam Endi ya Langsung aja Cek kidot Nah ini yang pesanan Al-Ustadz Mohzaki ya Seperti apa nih Bismillahirrahmanirrahim Kalau pakai ini Udah gak usah ragu lagi nih Insya Allah sudah Sreset berebet Seperti ini Nah Ini saking halusnya Kena angin sedikit aja Goyang-goyang Pisunya teman-teman Jadi harus ancang-ancang Nah Sreset berebet ya Seperti ini ya teman-teman ya Luar biasa nih Top markotop nih Lalu kemudian Lalu kemudian Kita coba Yang Pisaunya Al-Ustadz Mohzaki juga nih Apakah sudah Sreset berebet Menurut teman-teman Ini enaknya Sres begini Sreset Apa mendingan kita Sreset berebet Seperti Golok tadi ya Kita coba ini Ini lembut banget nih Tisunya nih Masya Allah nih Bismillahirrahmanirrahim Sreset berebet juga ya Teman-teman ya Luar biasa Lalu kita bergerak Kepada Kedua pisau ini ya Pesanan Al-Ustadz Imam Endi Sama di Brunei juga tadi ya Langsung aja ya Kita coba Sreset berebet Dan ini semua Harganya terjangkau Teman-teman Untuk pisau yang Tanto ini Ini harganya 200 ribu rupiah Dan ini Ini Sekitar 150 ribuan aja Teman-teman Sudah dapet pisau Setajam Silet ya Tentunya Insya Allah Ini cuma ilustrasi aja nih Bang Iwan Gak jual golok Ataupun pisau Sreset disu ya Ini cuma Mewakili saja Cuma ilustrasi Sejauh mana Ketajaman yang dimiliki Oleh pisau ini ya Ini langsung nih Kita Sreset berebet lagi nih Bismillahirrahman Gini aja nih Nempel Tep Berhenti Nah Seperti ini ya Sreset berebet ya Luar biasa ya Kemudian Ini yang terakhir Nah yang ini Bisa set Sreset berebet gak nih Pertanyaannya nih Biasanya sih Ini karena Bilahnya pendek ya Teman-teman ya Kemudian Apa namanya Gak terlalu panjang ya Intinya Biasanya agak sulit Biasanya agak sulit Kalau untuk Sreset berebet Paling untuk Sreset aja Teman-teman Set Seperti itu ya Tapi kita coba dulu Gak ada salahnya ya Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Set Ya Nah Seperti ini teman-teman Apakah bisa Oh gak bisa Teman-teman Kecepatan ya Tapi lihat Sayatannya sangat Halus sekali Teman-teman ya Nah seperti ini Jadi dia Cuma sampai disini Karena memang ini pendek Teman-teman Nah jadi Begitu Sayat kesini Set Disini habis nih Disini habis Jadi gak sampai ke bawah Kita coba ulangi lagi ya Karena Bilahnya memang pendek Teman-teman Bukan yang gak tajam ya Set Langsung nih Bismillahirrahmanirrahim Ini angin Kenceng banget nih Nah Seperti ini ya Teman-teman tuh Lihat Sreset berebetnya ya Teman-teman Ini saking tajamnya nih Teman-teman Intinya ini Sudah top markotop Teman-teman nih Belahannya nih Tuh Rata ya teman-teman Belahannya ya Luar biasa ya Sreset berebet Insya Allah teman-teman Baik Mudah-mudahan Bermanfaat nih Testimoni singkat ini Uji ketajaman Khususnya Bagaimana persembahkan Buat Al-Ustadz Moszaki Di Brunei Darussalam Dan juga Al-Ustadz Imam Andy Yang sama-sama Dari Brunei Darussalam Juga ya Mudah-mudahan Golok Dan juga Pisaunya Disana Bermanfaat ya Untuk Hal-hal yang baik Tentunya Dan juga Ini akan Bang Iwan kirim Besok Dan Dialamatkannya Seperti Instruksi dari Beliau Yaitu Ke Sarawak Malaysia Baik Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Salam sukses Buat teman-teman semuanya Dan ikuti terus ya Channelnya Bang Iwan Dan juga Kalau bisa Langsung WA Bang Iwan Nanti disana Bang Iwan update Golok-golok terbaru Di status WA Bang Iwan Karena biasanya Setiap update status Di booking Habis Update status Di booking Habis Jadi gak sempet Nge-review Teman-teman Bahkan untuk saat ini Kita lihat ya Disini WA yang masuk Sudah 1800 nih teman-teman Luar biasa Bisa di ini Gak coba Nah ini WA yang masuk Sudah 1800 Bang Iwan Maaf banget ya Jika slow respon Jawabannya lambat-lambat Begitu Karena memang Sangat padat sekali Teman-teman Ya Telepon dan juga WA yang masuk Oke Selamat sukses Buat teman-teman semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh